Salam teman-teman, terkenalkan yang belum tahu aku, aku Stacia Oliviana, biasa dipanggilnya Stay, kita nama pendek. Ya, benar-benar aku lagi batuk soalnya. Oke, teman-teman, saya diutus dari PDOMPKK God's Travel, itu di mana? Itu di Dekanata Ngerang, di Paroki Alam Sutra, Gereja Santo Lorenzius. Jadi, kalau teman-teman pernah main ke daerah Pangarang Selatan, Living World, Ikea, deket-deket situ tuh, gereja aku. Oke, teman-teman, terima kasih untuk kesempatannya melayani di Imago Day. Hari ini saya diberikan tema sama Mia, itu The Heart of Mary. Kemarin pada saat ngobrol-ngobrol sama Mia, itu aku dikasih tahu bahwa dalam sel, nanti ke dalam UC ya, tadi unit care ya. Oke, itu sebenarnya tema besarnya itu bagaimana kita bertumbuh dalam Kristus. Dan karena bulan ini bertepatan dengan bulan Maria, itu saya dikasih temanya ya ini. Jadi, kita bagaimana sih kita belajar dari karakter Bunda Maria. Khususnya itu dari perikutnya, Lukas 1 ayat 4-6 sampai 5-5. Untuk teman-teman yang di rumah, tolong ambil alkitabnya. Kalau lagi enggak di rumah, mungkin bisa lihat pakai handphone juga enggak apa-apa. Lukas 4-6, kita lihat ya, mungkin kita enggak akan baca semuanya. Nanti saya akan coba bahas satu per satu secara besar. Nah, tapi kalau kita lihat, Lukas 1 ayat 46 sampai 5-5, itu kira-kira taruh popnya apa tuh tertulis. Mungkin satu orang bisa unmute untuk ngomong, siapa tahu kita beda. Lukas 1, 4-6 sampai 5-5. Sekarang ikutnya apa judulnya? Nyanyian pujian Maria, Cik. Oke, thank you Patricia. Kamu ewo sekali. Oke, beruntung Imago Deh punya personil kayak begini ya. Oke, nyanyian pujian Maria. Atau biasa itu teman-teman kalau kita, kalau teman-teman pernah dengar Magnificat, itu adalah ini, suara lebih nyanyian pujian Maria. Dari ayat Lukas 1, 4-6 sampai 5-5 ini yang disebut dengan Magnificat oleh gereja Katolik, oleh gereja kita. Dan ini isinya apa saja, kita akan lihat sama-sama. Nah, tapi sebelumnya, saya mau coba teman-teman, pertama, sebelum kita nyampe ke nyanyian pujian Maria ini, sebelum kita sampai ke Magnificat ini, kita harus agak mundur sedikit nih. Kalau kalian lihat di Lukas 1, mungkin kita akan lihat di mana ya, langsung di ayat 39 sampai 45. Satu perikop di atasnya. Kita nggak akan baca, kita nggak akan bahas perikop itu. Cuma teman-teman, nyanyian pujian Maria ini sangat-sangat berkaitan erat dengan perikop sebelumnya, tentang Maria dan Elizabeth. dan kalau kita mundur lagi, sebelum Maria dan Elizabeth, kita semua tahu bahwa Maria itu didatangin oleh Malaikat Gabriel, seperti di gambar di screen ini, dan Maria diberitahukan bahwa Maria mengandung, mengandung Tuhan. dan teman-teman, kalau kita lihat di gambar ini, Maria itu pada saat kedatangan Malaikat, dia itu nggak happy loh. Wow, aku kedatangan Malaikat, aku senang. Kalau kita lihat di gambar ini, Maria itu ketakutan. Dia kayak ketakutan. Kenapa? Karena itu, kalau satu, kurang lebih kalau kita, saya gambarkan dalam kondisi kita sekarang, ini seolah-olah kita kedatangan, apa ya, kedatangan makhluk yang bukan manusia, siapa sih yang nggak takut kalau kedatangan seperti itu, gitu ya. Walaupun mungkin beberapa ya, aku mengenal beberapa teman aku, punya Maria bisa melihat, yang tidak bisa manusia pada umumnya lihat. Tapi tetap loh teman-teman, kalau, apa ya, bukan gara-gara sudah biasa, rasa takut itu hilang. Tetap pasti ada takut, ada khawatir, ada gundah. Nah, tapi, di luar ketakutan yang itu, sebenarnya ketakutan dan kegundahan Maria itu jauh lebih dim. Teman-teman, di situ pada saat Maria dikunjungi, dia gemetar. Dan kabarnya ini bagi, kalau gimana ya, bagi saya, pada saat Maria bilang, kamu akan mengandung Tuhan. Secara nggak langsung, Maria remaja, itu dia dengar, aku jadi Ibu Tuhan. Ini bukan sesuatu yang apa ya, bukan main-main. Ini bukan perkara kecil, teman-teman. Dan bisa jadi ya, kehadiran malekat ini yang mungkin cuma sebentar, terus Maria ditinggal sendiri, itu bisa jadi pikiran Maria sebagai manusia, itu macam-macam yang muncul di kepalanya. Bisa jadi, Maria ini dididik dengan sangat baik. Maria ini salah satu pribadi yang sangat mengenal hukum Taurat. dia pasti otomatis akan mengingat-ingat tuh, hukum Taurat yang, istilahnya firman yang sudah dia pelajari dari dia kecil. Dia akan, dia akan coba mengingat-ingat, oh iya, apakah ada janji berhubungan dengan itu. Terus Maria juga bisa jadi, dari sisi manusianya Maria, dia itu membayangkan, kira-kira nanti bayi Tuhan yang lahir dari rahimku, itu seperti apa ya, bisa jadi. Dan ketakutan-ketakutannya yang lain, tentang karena dia belum bersuami, ya mungkin kita sudah banyak dengar tentang versi ini, dan di Alkitab tidak tercatat. Pada saat Maria kedatangan, ngelakit Gabriel, itu orang tua Maria masih hidup atau tidak. Coba bayangkan bagaimana dia harus memberitahukan kepada orang tuanya. Kalau misalnya dia memberitahukan, walaupun orang tuanya bisa dengan sangat mudah percaya, walaupun kita tahu, kedua orang tua, Bunda Maria juga orang kudus. Tapi kita nggak tahu ya, pada saat misalnya Maria memberitahukan ke orang tuanya, bagaimana kira-kira reaksi orang tuanya saat itu. Kita nggak tahu. Jadi, di sini teman-teman, kegundahan Maria. Mungkin sebelum aku lanjut, aku mungkin for information aja, teman-teman, yang aku sharingkan ini adalah salah satu tafsiran mengenai luka satu, itu dari salah satu romo di SJ. Mudah-mudahan kita bisa mempelajari dari tafsiran ini, kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari seorang Maria. Nah, pada saat Maria gundah, itu yang terpikir sama Maria, itu adalah dia bingung. Dan dia, tentunya teman-teman, aku percaya, Maria berdoa, dia minta hikmat dari Tuhan, dan dia akhirnya, itu dalam kebimbangannya, dalam berusaha mengikuti tuntunan Tuhan, Maria memutuskan mencari Elizabeth. Jadi, bukan sekedar mereka saudara, terus dia datang, enggak teman-teman. Jadi, di sini, di salah satu tafsiran yang saya baca ini, ada alasan mengapa Maria memilih Elizabeth. Jadi, bukan secara, oh, karena aku hamil, aku juga tahu karena aku hamil, aku memberi kekuatan kepada dia, aku mau menghibur dia, karena dia hamil dalam masa tuanya. bukan sesimpel yang biasa kita dengar seperti itu. Ternyata, Tuhan membimbing Maria, itu untuk mengunjungi Elizabeth, untuk menghapus segundahun, ketakutan, kegalauan, kekalutan Bunda Maria. Nah, Bunda Maria setelah dia berdoa, dia dituntun, oke, kamu harus ketemu sama Elizabeth. Dia cepat-cepat, dia packing, barang-barang kebutuhan dia, dan dia langsung saat itu juga dia berangkat, dia berangkat mengunjungi Elizabeth. Perjalanan dari tempat Maria ke Elizabeth itu kurang lebih 160,9 kilometer. Kurang lebih itu satu minggu perjalanan. Jadi, dia langsung packing, dan pada saat itu kan nggak ada kendaraan kayak saat ini ya. Pasti dalam perjalanannya pun dia khawatir, aduh, gimana ya, aku melalui perjalanan yang jauh, dan aku sedang mengandung, mengandung ini bukan mengandung main-main, mengandung Tuhan, gitu ya, dan dalam sepanjang perjalanannya, Bunda Maria pun masih dipenuhi oleh kegugungan tersebut, teman-teman. Walaupun di awal memang Bunda Maria sudah bilang, terjadilah padaku menurut kehenduhmu, melalui malaikat. Nah, teman-teman, kembali ke pertanyaannya, kenapa Elizabeth? Kita lihat. Yang pertama, karena Elizabeth paham. Paham apa? Elizabeth paham tentang miracle yang akan diceritakan oleh Bunda Maria. Jadi, kalau kita lihat seolah-olah ya, di perikot buku K1 yang Maria dan Elizabeth, itu kan pada saat Maria nyampe, sampai ke tempat Elizabeth, bayi dalam kandungan, Elizabeth kan langsung melonjak ya, teman-teman ya. Tapi dalam tafsiran ini, sebenarnya tidak sampai se-apa ya, tidak secepat itu, teman-teman. Jadi, pada saat dia ketemu Elizabeth, dia langsung tuh, kurang lebih ya, perempuan sama perempuan, cerita, saling sharing, dia langsung curhat. Pada saat dia curhat, dia menceritakan yang dia alami Elizabeth alam. Karena Elizabeth mengalami miracle juga. dimana dalam usianya yang sudah bisa kita kategorikan nenek-nenek, itu dia hamil. Itu adalah mujijat. Dan, pada saat Maria mengunjungi Elizabeth, dan dia menceritakan Elizabeth paham. Jadi, poin pertama, kenapa Elizabeth? Karena dia paham dan melalui pengalaman Elizabeth, dia bisa memberikan kekuatan kepada benda Maria. bahwa miracle-nya benar-benar dari Tuhan. Nah, yang kedua, teman-teman, kenapa Elizabeth? Karena Elizabeth ini istri imam. Tidak mungkin seorang imam, istrinya itu tidak mengerti firman, tidak mengerti taurat. Sedikit banyak, Elizabeth pun pasti paham tentang firman. Dan, pada saat, pada saat, Maria sudah menceritakan kepada Elizabeth, saat itulah, bayi dalam kandungan Elizabeth melonjak kegirangan. Dan, dia langsung memuji Tuhan, dan, dia bilangkan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Nah, teman-teman, kata-kata Elizabeth ini, ya, di Lukas 1, ayat 43, inilah yang memberi konfirmasi kepada Bunda Maria. Oh, benar, yang aku alami ini benar-benar adalah, apa ya, karya ilahi Tuhan lewat aku. Jadi, apalagi Elizabeth ini, ini ya, sangat tahu konsekuensi pada saat tidak percaya miracle itu terjadi pada diri keluarga mereka. Suaminya kan, ini ya, Sakarya kan, bisu. Jadi, Elizabeth juga menceritakan ini kepada Maria, dan, ini benar-benar bisa menjadi kekuatan penembuhan pada Maria, yang sebagai remaja muda saat itu. Manusia yang masih remaja, gadis-gadis muda, ya. nah, teman-teman, pada saat akhirnya Elizabeth mengatakan kata-kata tersebut, disitulah saat itu juga kegundahan, ketakutan, kegalauan Maria hilang. Dan saat itu juga Maria memuji Tuhan. Pujian Tuhan itu adalah, sorry, pujian Maria itu adalah yang itu, Magnificat, yang ayat 46 sampai 55. Nah, sebelum kita masuk ke Magnificat, teman-teman, disini kembali lagi, kenapa Elizabeth selain dua alasan dasar tersebut, dibalik itu, teman-teman, Elizabeth ini dipakai sama Tuhan menjadi alat Tuhan. Dan Elizabeth inilah yang memberikan peneguhan. Tuhan pakai Elizabeth untuk menghapus ketakutan, kegundahan kedalauan Maria sebagai manusia. Dan Elizabeth yang benar-benar menyiapkan Maria untuk siap menjadi ibu Tuhan. Makanya kalau kita melihat di Lukas 1, 5, 6, Maria itu tinggal tiga bulan bersama Elizabeth. Tiga bulan itu bukan waktu yang singkat. Tiap hari dia sama Elizabeth. Elizabeth mungkin kasih tahu dia banyak hal soal firman dan lain-lain membuat dia mengerti. Nah, teman-teman, karakter Maria melalui pujiannya. Kita akan lihat bersama-sama. Oke. Oke, saya sambil kecek jam. Nah, teman-teman, karakter Maria melalui pujiannya atau kita kenal juga sebagai penggifikat. Yang pertama, teman-teman, kita lihat sekarang ayat 46 sampai 47. Di situ dibilang, saya bacakan aja ya. lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Di sini, Maria dipuji yang pertamanya, kata kata pertamanya, Maria itu dia menyatakan Tuhan sebagai juru selamatnya. Ini menunjukkan kerendahan hati, teman-teman. Karena cuma orang yang rendah hati itu yang menyatakan dia butuh penyelamat. kalau orang tidak rendah hati dia pasti tidak akan butuh penyelamat dalam mungkin bahasa lebih simpennya butuh penolong. Penyelamat juru selamat ini adalah penolong. Hanya orang yang rendah hati yang mengakui oke, aku memang tidak bisa tanpa Tuhan. Itulah yang dari sinilah kita bisa lihat kerendahan Bunda Maria dari pujiannya pertama. Dia mengakui Tuhan sebagai juru selamatnya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat kira-kira Bunda Maria yang terpilih sebagai Ibu Yesus dosanya, tapi di sini kita lihat Bunda Maria masih mengakui bahwa dia butuh Tuhan, dia butuh juru selamat. Juru selamat kalau kita lihat dalam konteks perjanjian lama, orang-orang yang diselamatkan itu adalah orang-orang yang berdosa. Makanya kita mengenal istilah-istilah dari perjanjian lama kurban. Begitu banyak kalau teman-teman membedah imamat, begitu banyak itu macam-macam kurban. Itu cuma setujuannya satu, biar kita selamat, dihapuskan dari dosa. Jadi kita lihat benar-benar di sini poinnya bukan cuma dia membutuhkan pertolongan, tapi di sini Maria menganggap secara tidak langsung dia berdosa. Seperti padahal saya bilang, ini Ibu Tuhan, dosanya apa gitu? Kalau dia ada dosa pasti tidak akan terpilih jadi Ibu Tuhan. Tapi Maria masih mengakui dia dosa. Poin kedua yang kita bisa pelajari sama-sama melalui magnifikat ini tentang karakter Bunda Maria. Dia mendeskripsikan dirinya rendah dan sebagai hamba Tuhan di ayat 48. Saya bacakan, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Teman-teman, di sini aku fokus pada 48 ayatnya ya, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Di sini mungkin aku mau coba kasih ayat referensi ya. Ini dari Amsal 2923. Saya coba buka sama-sama. Amsal 29 ayat 33. Mungkin bisa ada satu orang bantu saya baca. Amsal 29 Sorry, ini nggak ada. Nggak ada 33-nya. Sorry, 29 ayat 23. Ada yang bisa bantu? Amsal 29 ayat 23. Amsal 29 ayat 23. Keangkuan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Iya. Thank you. Siapapun sih kalau bisa tahu soalnya siapa yang baca. Oke, teman-teman ini versi TB-nya ya. Nah, saya akan coba share dari versi RASB-nya. Di sini dibilang A man's pride will bring him low but a humble spirit will obtain honor. Kurang lebih sama sih dengan yang tadi yang sudah kita dengar. Teman-teman, dari ayat ini barusan, kita bisa lihat orang-orang yang rendah hati itu orang-orang sorry, orang-orang yang merendahkan dirinya itu menunjukkan tanda dia menyerah pada Tuhan. Saya tidak tahu teman-teman sudah pernah tidak mendengar tafsiran tentang Tuhan dan hamba. Salah satu perikop di Injil tentang Tuhan dan hamba dimana yang hambanya sudah bekerja sehari-hari. Begitu dia pulang eh Tuhannya kalau suruh dia siapin dia makanan segala-segala macam melayani dia dulu. Kalau sudah baru apa ya baru dia bisa bisa istirahat. Tapi hambanya yang begitu capek itu masih mau melayani Tuhannya dengan apa ya dengan 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 tulus ikhlas dengan sangat-sangat oh oke Tuhan Tuhan yang minta apa langsung cepat-cepat masih walaupun dia capek. Tapi teman-teman mungkinnya enggak enggak cukup waktunya kalau aku menjelaskan tentang perikop tersebut tapi dari perikop Tuhan dan hamba. Hamba itu kenapa sedemikian begitunya ke Tuhannya itu karena dia sudah dibayar lunas sama Tuhannya. Zaman perjanji yang lama hamba itu hidupnya dimiliki oleh Tuhannya. Itu yang membuat hamba itu sangat-sangat menyerahkan seluruh kehidupannya itu kepada Tuhannya sebagai wujud ungkapan terima kasih sebagai wujud syukur. Nah disini di nyanyikan pujian keduanya Bunda Maria dia menyatakan dirinya adalah hamba Tuhan. Disini bertarik-tarik dia menyerahkan seluruh kehidupannya dia enggak punya hak lagi atas kehidupannya dia enggak berhak punya pilihan tapi seluruh hidupnya adalah untuk Tuhan. Dia menyerah kepada Tuhan. Ini yang kedua yang kita bisa pelajari dari sosok Bunda Maria dari Magnifica. Dan yang ketiga yang kita bisa lihat yang terakhir teman-teman ini kita bisa lihat dari ayat 50 sampai 55 disini terlihat bahwa Maria punya hubungan yang inting yang sangat dekat dengan Tuhan. Saya coba bacakan ya 50 sampai 55 dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Dia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai beraihkan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari taktanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hamka. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Teman-teman kenapa aku bisa menyebutkan dari ayat yang kita baca sama-sama barusan dari ayat 50 sampai 55 kenapa saya bisa bilang di sini Maria punya hubungan intim dengan Tuhan karena pada saat dia memuji Tuhan lewat lagunya ini lewat pujiannya ini Maria ini sedang tenggelam dalam pujian penyembahan Tuhan Tuhan gereja pun mengakui Bunda Maria itu sebagai orang utama di dunia orang karismatik utama di dunia Maria ini dia tenggelam dalam perjanjian baru ya teman-teman ya jadi Maria ini dia tenggelam dalam pujian penyembahannya kepada Tuhan pada saat dia mengetahui bahwa yang dalam panduanku ini adalah Tuhan sendiri karena kalau kita lihat lebih dalam teman-teman ayat 50 sampai 55 ini itu secara tidak langsung Maria menggambarkan sosok anaknya nanti yaitu Yesus itu adalah orang yang memperlihatkan kuasanya Yesus itu adalah orang yang perbuatan tangannya luar biasa dia mencerai beraikan orang yang congkak hatinya dia menurunkan orang berkuasa dari tahtanya segala yang tadi aku baca kita baca teman-teman secara tidak langsung itu adalah walaupun Maria memuji Tuhan tapi secara tidak langsung pujiannya ini adalah nubuat untuk Yesus dan roh kudus bisa bekerja begitu luar biasa dalam pujiannya Maria sampai dia bisa mengungkapkan itu karena roh kudus memenuhi dia bagaimana Maria bisa sampai tenggelam dalam pujian penyembahan tentunya karena Maria setiap hari menjalin relasi dengan Tuhan bukan mendadak karena kejadian ini dia bersyukur baru dia bisa dipenuhi oleh roh enggak sama seperti kita kalau kita setiap hari setia dalam pujian penyembahan baca firman setiap hari berusaha memahami Tuhan melalui Alkitab teman-teman itu sangat mudah bagi kita untuk bisa tenggelam dalam hadirat Tuhan sangat mudah kita pada saatnya untuk bermasmur untuk bersyukur kepada Tuhan nah teman-teman mungkin kita merasa kayaknya aku belajar seperti Bunda Maria lewat tiga karakter ini kayaknya susah deh Maria itu kan ibu Yesus tapi penan-tanan cukup banyak manusia di dunia ini yang bisa kok melakukan ini mungkin saya kasih satu contoh yang pasti kita semua tahu Mother Teresa Mother Teresa punya ketiga hal ini rendah hati menyerah pada Tuhan dan dia selalu tenggelam dalam kasih Tuhan dalam pujian penyembahan dengan caranya dan teman-teman kalau kita lihat Lukas 1.46-55 ini itu kurang lebih sama dengan apa yang disebutkan Hana dalam 1 Samuel 2 ayat 1-10 teman-teman bisa lihat itu kenapa saya mendeskripsikan ini karena ada di kalau kalian lihat di Alkitab itu di footnote luka 1.46-55 ini direferensikan sama dengan ini 1 Samuel 2 1-10 pada saat Hana juga hamil di masa tuanya dan dia hamil Samuel akhirnya menjadi nabi yang akan mengurapi Daud raja terbesar di Israel gitu nah teman-teman untuk penutup mungkin ini gak apa-apa teman-teman kalau ini tahu sosok yang di layar kita atau enggak ini Faderop Faderop dari Melbourne salah satu romu yang karismatik dan dia berdevosi juga salah satunya selain kepada Allah Rokudus karena karismatik juga berdevosi pada Bunda Maria melalui Rosario teman-teman dalam kata-katanya Faderop dia bilang seperti ini Mary Mary is a powerful warrior in praying she is pray for us and gonna help us and drive us and throw us to Jesus jadi mungkin aku baca dulu semuanya terus dia mengajar kita itu untuk pray for the gift to be close to Jesus this is a desire of Jesus and this is a desire of Mary that we be close to Jesus jadi dia minta kita untuk sama-sama berdoa ini bisa loh kita bisa loh minta gift minta apa ya tarumnya yaitu tarumnya untuk lebih dekat dengan Tuhan kita bisa minta itu dalam doa kita karena salah satu kerinduan Yesus dan Bunda Maria adalah kita bisa dekat dengan dia dan teman-teman pada saat kita berdoa it's not we worship Mary but it's that we look at Mary because she love Jesus like no one ever love Jesus pada Rob bilang I want to love you Jesus ya like Mary loves you teman-teman gak ada yang bisa kalahin siapapun manusia di dunia ini dalam mencinta Yesus dan satu-satunya tokoh yang bisa kita benar-benar pelajari bagaimana mencinta Yesus dengan sepenuh hati itu adalah lewat Bunda Maria jadi mari kita gunakan sama-sama waktu di bulan Mei ini masih awal-awal bulan kita coba pergunakan bulan Mei ini untuk benar-benar setiap hari minimal teman-teman satu kali Rosario minta biar kita melalui Rosario ini kita bisa semakin dekat dengan Tuhan melalui Bunda Maria dan teman-teman aus kita juga menyerukan mengajak seluruh umat katolik di seluruh dunia untuk berdoa Rosario mempersembahkan minimal satu Rosario itu dengan mengimani bulan Mei Covid sudah tidak ada di dunia ini menurut aku ini doa yang luar biasa karena doa iman dimana kondisi kalau kita lihat pakai kalu budi kita kayaknya masih susah tapi kau sengaja kita untuk beriman kita beriman sambil doa Rosario bahwa bulan ini dunia itu pulih dari korona korona virus jadi aku mengajak teman-teman yuk kita sama-sama benar-benar mencoba memanfaatkan bukan memanfaatkan jadi kita mencoba meniru atau mencontoh Bunda Maria untuk bisa semakin dekat dengan Yesus dan teman-teman sebelum kita masuk ke dalam dalam breakout room mau ngadang teman-teman untuk kita bisa kita sama-sama berdoa dulu bersama-sama sambil menyanyikan lagu ini sebentar mau ngadang teman-teman untuk kita menyiapkan hati kita kita mengambil sikap doa kita menjamkan mata kita kita berdoa Tuhan selamat sore kami sungguh bersyukur Tuhan karena pada sore hari ini kami bisa mendengarkan firman-Mu kami bisa belajar dari sosok Bunda Maria untuk belajar benar-benar mencinta Yesus dengan sepenuh hati kami apapun masalah yang sedang kami alami Tuhan biarlah lagu ini Tuhan bisa menjadi penyembahan terbaik Tuhan dari kami terbaik 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.